Intro Manusia dan hewan sejatinya mampu hidup selaras dan berdampingan Namun akibat ulah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, banyak hewan menjadi korban Berita mengejutkan sekaligus memprihatinkan terjadi di kuil Wat Paluang Tabua Atau yang dikenal sebagai kuil hewan yang terletak di provinsi Kanchanaburi, Thailand Saat polisi setempat melakukan penggerbekan 30 Mei 2016 lalu Polisi menemukan 40 bayi harimau mati tersimpan di dalam lemari pembeku Ironisnya petugas juga menemukan bagian tubuh hewan lain seperti 2 kulit harimau 700 jimat yang terbuat dari bagian tubuh harimau dan 10 taring harimau Selain menutup kuil dan menangkap pengelola kuil, polisi pun segera memindahkan 130 ekor harimau yang masih hidup Dengan melibatkan sebanyak 1000 petugas keamanan Seperti yang diketahui sebelumnya kuil Kanchanaburi terkenal sebagai salah satu objek wisata yang paling diminati di Thailand Di kuil tersebut para pengunjung dapat bermain bersama harimau dengan bebas Seperti berjalan berkeliling kuil bersama harimau dan juga memberi makan bayi harimau dengan membayar tiket masuk sebesar 320 ribu rupiah Namun jika ingin berfoto dengan pose kepala harimau merebah di paha pengunjung Maka pengelola kuil akan menarik biaya tambahan Karena itu tak heran jika dalam setahun pengelola kuil tersebut dapat menghasilkan 55 juta dolar atau 68 miliar rupiah Sebenarnya sejak lama para penggiat hak binatang telah menginginkan kuil tersebut ditutup Karena selain dituduh melakukan perdagangan gelap tubuh binatang Para pengelola kuil juga dianggap telah menelantarkan dan menyiksa binatang Dan pemirsa aksi heroik penyelamatan hewan tidak hanya terjadi di Thailand Di berbagai wilayah lain ternyata masih ada kelompok-kelompok manusia yang peduli terhadap keselamatan hewan Dan beberapa kisahnya telah spotlight rangkum berikut ini Aksi penyelamatan terhadap hewan juga terjadi di Peru Demi mendapatkan keuntungan segelintir orang Singa yang seharusnya dibiarkan hidup bebas di habitat aslinya dipaksa untuk menjadi singa sirkus Untung saja masih ada sekelompok manusia yang peduli terhadap keberlangsungan hidup hewan Dan melakukan aksi heroik untuk menyelamatkan singa-singa tersebut Adalah sebuah organisasi peduli hewan yang berkedudukan di San Francisco Amerika Serikat Yaitu Animal Defenders International Yang berhasil menyelamatkan puluhan ekor singa dari siksaan para pengelola sirkus Saat ditemukan, ketiga puluh tiga ekor singa tersebut dalam kondisi yang sangat memprihatinkan Selain kehilangan cakarnya, beberapa diantaranya juga menderita patah gigi Bahkan salah satunya diketahui menderita kebutaan Setelah diamankan, singa-singa tersebut langsung diterbangkan kembali ke habitat aslinya Di The Emoya Big Cat Sanctuary Yang berada di Provinsi Limpopo, Afrika Selatan Proses penyelamatan singa-singa tersebut juga bukanlah hal yang mudah Selama hampir bertahun-tahun lamanya Animal Defenders International melakukan negosiasi di Peru dan juga Kolombia Untuk melarang penggunaan hewan liar dalam pertunjukan sirkus Aksi heroik untuk menyelamatkan hewan ternyata juga dilakukan oleh seorang perempuan asal Bengkulu Bernama Ernie Suyanti Musabine Yanti yang juga berprofesi sebagai dokter hewan tersebut Tercatat telah berhasil menyelamatkan 11 harimau Sumatera dalam 9 tahun terakhir Keprihatinannya terhadap kondisi hewan liar yang hampir punah tersebut Membuat dokter Yanti bersama dengan tim BKSDA Bengkulu Bersemangat untuk menyelamatkan hewan-hewan tersebut Dalam setiap aksi penyelamatannya Tak jarang dokter Yanti harus melalui medan yang berat Serta fasilitas yang minim Walaupun kerap dihinggapi rasa takut Namun pengetahuannya akan perilaku hewan liar Mempermudah dirinya untuk mendekati harimau Dan menembakkan obat bius Agar harimau tersebut dapat diselamatkan Seperti yang diketahui Keberadaan harimau Sumatera kini sudah terancam punah Menurut International Union for the Conservation of Nature Di seluruh dunia hanya ada 300 hingga 400 ekor harimau di alam liar Dan 250 ekor berada di kebun binatang Di Sumatera sendiri populasi harimau Sumatera pada tahun 2007 Hanya tersisa 192 ekor saja Hal tersebut dikarenakan harimau Sumatera Kerap dijadikan hewan buruan untuk diambil kulit dan taringnya Bahkan kesedikit harimau Sumatera yang dibunuh dan dimangsa oleh warga Yang merasa desanya terancam oleh harimau-harimau tersebut Aksi heroik menyelamatkan hewan lainnya juga dilakukan oleh seorang pria asal Changchun, China Pria yang bernama Wang Yang tersebut diketahui telah menyelamatkan sekitar 5000 anjing terlantar dari rumah potong hewan Kisahnya sendiri bermula saat Wang mencari hewan peliharaannya yang menghilang entah kemana Karena khawatir anjing kesayangannya berada di rumah potong hewan Selama hampir satu minggu Wang berkeliling rumah jagal untuk mencari anjingnya Namun sayang Wang Tajua menemukan anjingnya Melihat anjing-anjing tak bertuan tersebut di jagal Membuat hati Wang seperti teriris Seperti yang diketahui di China anjing biasa disembelih untuk dijadikan hidangan di berbagai restoran Tak ingin anjing-anjing terlantar tersebut disembelih Wang yang juga seorang jutawan dengan harta jutaan yuan pun Langsung membeli rumah potong hewan tersebut Dan membangun sebuah rumah penampungan untuk anjing-anjing terlantar Dengan uang yang dimilikinya Wang memelihara anjing-anjing dari berbagai macam ras tersebut Yang jumlahnya pernah mencapai seribu ekor Untuk menyediakan makanan anjing Wang harus menghabiskan dana hingga jutaan rupiah Seiring berjalannya waktu Wang yang dimiliki Wang mulai habis Dan membuatnya menjadi seorang mantan jutawan Kini walaupun Wang tidak mempunyai uang lagi Namun anjing-anjing yang dirawatnya Telah membawa kebahagiaan tersendiri dalam hidupnya Nah pemirsa itulah tadi beberapa aksi heroik penyelamat hewan Semoga kita semua dapat menjadi manusia Yang mencintai setiap makhluk hidup Termasuk hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita Terima kasih telah menonton!